Plasma konvalesan masih diminati untuk mempercepat penyembuhan pasien COVID-19, seperti di salah satu penyedia layanan plasma konvalesan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia, PMI Kota Banjarmasin, yang saat ini masih kebanjiran permintaan. Hingga setelah sesiang, stok plasma konvalesan di PMI berjumlah 21 kantong dari 76 kantong yang telah disalurkan. Kepala Unit Transfusi Darah UTD PMI Kota Banjarmasin, Aulia Ramadan Supit, mengatakan saat ini permintaan dari rumah sakit seperti Rumah Sakit Ulin dan Rumah Sakit Ansari Saleh masih tinggi, sehingga PMI harus menyiapkan setidaknya 10 kantong darah per hari. Kalau permintaan ada terus, minimal ada 10 kantong permintaan per hari untuk seluruh rumah sakit yang meminta. Nah, tapi kami kadang tidak bisa langsung memenuhi, karena kan tergantung pendonornya ini. Tapi memang hari ini kita ada 21 kantong, paling banyak golongan B, itu ada 8. Jadi, karena kami ini masih butuh banyak pendonor, jadi bagi yang sudah pernah sembuh COVID-19, itu yang tidak pernah mendapatkan transfusi plasma, itu ayo datang ke PMI, nanti kami cek titer anti-budinya, kalau memang bagus dan tinggi, itu bisa kami pakai plasmanya untuk pasien COVID-19. Mengingat tingginya permintaan kebutuhan plasma konvalesan tersebut, Aulia Ramadan Subit menerangkan bahwa pihaknya akan terus berusaha untuk menyediakan stok yang diambil dari darah penyintas COVID-19, dikarenakan dinilai sangat ampuh untuk mempercepat penyembuhan pasien COVID-19. Muhammad Nafis, Kompas TV, Bancar Masin